Kita buang SM-nya guys Kalau dia masih kalah Waduh, gagal konten guys Buat ngetes review Bersi 3 ya Waduh, waduh Odetnya sakit banget Odetnya sakit banget Tapi S, oh kufra dia bintang 3 guys Nah S-nya udah turun Oke, kita lihat apakah kita mati Dor Sisa 1 guys, kita tinggal lihat Apakah dapet 20 gold Jadi 29 gold guys Ditambah interest ya Oke, halo guys Kembali lagi bersama gue Ricky Di channel Rear Gaming ya Ada update baru nih Nah muncul Commander baru Namanya Bersi Skill 2-nya Setelah hidup lagi Jadi 30% guys HP HP hero-nya ya Yang lain kita coba lihat guys Yang lain kayaknya sama guys ya Connie Terus siapa ini Western Desert Tetap 16% Ini kayaknya yang dulu guys ya Critical-nya juga jadi 35% Marksman Damage increase Nah Razzler juga HP-nya Oke, nambah ini yang kemarin semua guys ya Cuma ada Bersi aja guys ya Commander barunya Sisanya kayaknya tidak ada perubahan Kita langsung beli aja guys Commander barunya Kita beli pakai battle point dulu guys Ya, soalnya ada giveaway nanti hari Sabtu kan Diamond-nya mau kita bagi-bagi guys Kita udah beli Kita beli langsung Eh, jangan-jangan Kita lihat dulu skill-nya guys Pantas atau enggak ya Skill 1 Revive the first hero to fail in each round Jadi tiap kali ada hero yang mati Dia revive guys Dihidupin kembali Itu skill pertama Yang kedua Spend 10 gold Untuk menjamin All surviving elite heroes of the chessboard Ada persentase ya Nggak tahu persentasenya berapa Buat hidup lagi guys Airi semua hero yang ada di chessboard Bisa hidup lagi Delay-nya 3 round 3 round saja Dan yang terakhir The first time Bersi dice He revive Oh, dia nggak bisa mati guys Pertama kali mati Dia bakal hidup lagi ya Dengan saat nyawa 1 Dan Mendapatkan 20 gold guys Nah, kesempatan buat hidup lagi guys 20 gold gede sih Kita bisa ngeroll Sampai puas guys Kalau kita harusnya udah mati ya Ada kesempatan sekali lagi guys Wah, auto GG ini Auto GG ini Commander guys Langsung dibeli aja ya Pasti worth it guys Kalian mati Dikasih 20 gold Buat bertahan di round selanjutnya Harusnya mati Jadi menang itu guys Oke, kita langsung Tes aja guys Apa bener Dia nggak bisa mati Masalahnya Harusnya Biasanya kita udah all in guys Udah sekarat Kita all in Terus kita catcher Dikasih 20 gold Balik lagi guys Bahkan bisa Nge-up lagi kali level guys ya Nah, GG kayaknya Udah nggak usah banyak Cerita lagi Kita langsung tes aja Kita ambil Chow Digi-nya Yes, dapet guys ya Versi skill 3 Nggak ada obat guys Pasti nggak ada obat Kalau skill 2-nya itu Buang 10 gold Buat kemungkinan persentase itu Nggak tahu persentasenya berapa ya Nanti kita tes habis ini guys Skill 2-nya Kita coba dulu Skill 3-nya Yang udah pasti Ciamik ini guys Nanti kita tes guys Kita tes mati ya Kita tes Apakah kita Nggak bisa mati Masalahnya Udah nggak bisa mati Dikasih 20 gold guys Pasti semua orang pakai guys Ini lebih kuat Daripada Ragnar ini Bahkan bisa dipakai Buat kalah di fatbox guys Iya Bisa dipakai Buat ngalah di fatbox Biar dapet Nah ada yang nanya Youtuber Kita halo aja guys Kita bisa ngalah di fatbox Buat dapet item pertama ya Kalau udah mau kalah guys Kita bisa pake skill ini Auto nggak mati soalnya Main apa ini Bingung gue guys Kita coba ambil Oke Gini aja dulu guys Belum tau mau main apa guys Mia Mia Ini auto GG sih Pasti semua orang pake guys Di turnamen Gue jamin juga banyak yang pake Bersi 3 Hampir mati Malah jadi comeback ini Positif comeback kayaknya Nah GG Kita ambil dulu aja Gue belum tau mau main apa Kita ambil aja Nggak ada bass 1 Yang ada Remy 3 ya Kita cek Remy 3 Main MM nggak Nggak main MM Kau tinggal 12 Nggak apa-apa Kita ambil dulu aja guys Kayaknya sih Nggak main assassin guys Nggak main Freya juga Kita lihat ya Kita dapet berapa gold Abis ini Banyak yang suka main lustrik guys Biarin aja guys Terus Keren lagi ya Keren lagi dia punya Ini guys Nah ada Esmeralda Nggak ada yang main Nggak ada yang main Mage Paling satu nih Paling satu Kayaknya kita bakal main Mage sih Mia nya udah tinggal 12 guys Wah ada 2 orang Ambilin Mia ya Kita buang dulu aja Buat interest Nanti kita ambilin sisanya guys Kita coba ke Guardian Sama ke Mage Kita ambil aja Sekarang itu Nggak bisa maksa guys Kita ikutin aja Moonton Mau kasih kita main apa ya Kita ikutin Sekarang apapun Sinerginya Bisa counter Sinergi lain guys Jadi tenang aja Kita tinggal ikutin aja Tebak-tebak berhadiah Kalau tebakan kita benar Auto win lah Kalau tebakan kita salah Biasanya auto lose guys Apalagi di turnamen Kalau di rank masih bisa guys Masih bisa dipaksa dikit-dikit Kalau di turnamen itu Udah harus ikutin Kehendak Moonton Nah dapet apa kita Kayaknya sih Kebagian winter sih Oke winter scapture ya Lumayan Kalau main Mage Lumayan guys Auto GG Nah Mage-nya belum kuat Atau kita pake Guardian dulu ya Ya Kita pake Guardian dulu guys Cow Kita taruh belakang Biar kalau ada yang dateng Lompat Kita tendang jauh-jauh guys Kayaknya sih main Mage ya Tapi kita lihat dulu aja guys Apa bener ini Moonton Mau suruh kita main Mage Nah Guardian 2 orang Yang Mage sih Kayaknya 1 sih Oke Kayaknya sih Kita udah gak pake Minya guys ya Kita kayaknya positif Kemage guys Sementara kita pake dulu aja Guardiannya ya Gak jelek guys Awal-awal Bagus banget yang namanya Guardian Buat mempertahankan Guardian sama Razzler lah Kalau di awal Auto GG ya Nanti pelan-pelan Kita ganti guys Biar kaget Orang lawan kita juga Nah efeknya juga Keren guys Kalau menang guys Kayak Death Skite gitu ya Death Skite Ngebantai musuhnya guys Nah kayaknya kita Udah gak main deh Kita sudah tidak main Sudah tidak main Yang namanya Guardian Tapi gak apa-apa Bentar Bentar Kita biarin dulu aja SM kita juga belum bintang 2 Untuk sementara Masih kuat begini guys Kita juga dapet Euro di Tio Biar cepet ngegas guys Yang namanya main Mage Kita cepetan aja ke 7 ya Sampai 7 Baru kita ngerol-ngerol Kalau bisa cepetan lagi Kelapan guys Buat dapetin Cecilion dan Aurora Dapetnya armor doang Esmeralda bintang 2 Armor saja Armor saja Kita kasih kaktus sedikit ya Biar tahan badan guys Oke Oke Wah kayaknya harus kalah dulu kah Enggak Enggak Esmer gue keras guys Dengan adanya kaktus 2 orang Nah Death Skitenya sadis Keren Efeknya sih keren habis guys Efeknya sih keren habis Kita naik aja Kita nyalain Mage nya Biar makin Yahud Wah mau pake loyi gak ya Gak perlu sih Kita gak perlu loyi sih Kita pake dulu aja Guardiannya ya Sembali memanfaatkan Eurudityo guys Pokoknya buat di awal Ciamik aja Itu yang namanya guardian guys Buat tahan wrestler Kuat Buat tahan assassin Juga kuat Buat tahan MM M yang setengah jadi Juga kuat guys Kayaknya udah boleh nih Cang e Abis ini kita naik aja Abis ini kita naik lagi saja Baru kita rubah ke Mage nih Nah bagus guys Cow nya udah tendang jauh-jauh itu Udah jauh-jauh itu Kufra pengganggu ya Wah ternyata harus kalah dulu Ya emang guardian Kelemahannya ada di Mage sih guys Jadi terima nasib aja Udah waktunya kita ganti guys Udah waktunya transisi ini Kayaknya kita ke bagian Aurora doang ini guys Daripada Kalau dapet buku Gue ambil buku sih Oke Aurora aja Kita ambil ya Kita buang Kita sudah gak perlu lagi Yang namanya Guardian Nah udah begini dulu aja guys Kita masih pake Eurudityo guys ya Kalau kita dapet satu Mage lagi Kita buang Eurudityo guys Kita nyalain Mage tanpa Carmilla dan Cecilion ya Yang namanya Kalau Muntone suka iseng Begini guys Tapi gak usah stress guys Yang namanya main Mage Gak mesti Carmilla dan Cecilion kok Santai aja Santai guys Nah ini udah positif menang guys Nah loh Kena sabitan lagi Menurut gue sih ini commander paling sadis guys ya Apa namanya Animasinya Animasi waktu menangnya itu paling sadis guys That's good man Kacau dinginnya kita simpen ya Kita simpen buat Nanti Abis ini Buat creep round guys Lumayan 3 gold Sementara sudah 6 Mage 3 elementalis Gak tau kuat gak ya Kuat gak ya Harusnya sih kuat guys Oh kalah guys Dia punya kari Esme gua dikeroyok betiga sih Auto pulang ya Auto pulang sama karinya guys Karinya berat Kita tunggu Cecilion Kita masukin Chow Digi dulu ya Buat gold guys Lumayan kalau tambahan 3 gold Oke Oke Empire Concentrated Kenapa lo guys Kita pake minotaur aja ya Kita langsung naik Kita langsung jual Kita main Mage guys Kita main Mage Sembilan 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 Chow Digi Kita buang Kita udah gak pake lagi Kita biarin aja Interest kita dulu Sekalian gue mau test skillnya kan guys ya Kita mau test skillnya Jadi gak apa-apa Kita kurangin darah lagi guys Sementara Aurora yang pegang Empire Biar cepet skill Waduh Wah punya 2 Crystal Razzler Dia gak tau lawannya Esmeralda guys Esmeralda carry the game Waduh ngantuk guys Aurora yang ngantuk Gak apa-apa Gak apa-apa 2 Crystal Razzler Udah gak mempan guys sekarang Hari-hari Razzler Udah mau berakhir Nah minotaur lagi Kita ngeroll aja Ngeroll terus Kita ambil dulu kufranya guys Kalau gak habis ini Kita dapet slot lumayan 6-6 Tapi tunggu Cecilion Dateng sih Cecilionnya gak tau Ngumpet dimana guys Kebanyakan yang main Razzler Guardian udah bukan lawan kita guys Kita gak usah takut Yang namanya Guardian Langsung hilang guys Lenyap di telan bumi ya Kita pulangin aja nih Guardian guys Guardian itu bagus di awal Sampai mid guys Di akhir kalian sudah harus transisi Entah ke Celestial Entah ke Dragon Pokoknya diganti aja guys Jangan dipake terus guys Nah minotaur kita level 2 Udah kita ngeroll aja guys ya Kita ngeroll aja Nah Odet Cecilion Nah biarin dulu guys Gak sempet guys Mikir dulu Mikir dulu Cecilionnya juga bintang 1 Carmilanya juga bintang 1 Gak usah dipake dulu lah ya Waduh Mage dia punya buku guys Auroranya punya buku Wah sakit coy Sakit coy Coy sakit coy Akhirnya kita catch right juga Ini kesempatan buat kita pake skillnya guys Kita buang aja Chang'e nya Kita ambil Cecilion Kita sudah lengkap ya Lawan kita tinggal Celestial dan Mage Kita dapet slot Oke dia dapet helm Nah Cecilion lagi Carmila dan Cecilion Oke GG Kita masukin Kita ganti-ganti pemainnya semua guys Cecilion Gantiin Nah sip Ciamik Ciamik Kita buang Kita ambil Cecilionnya ya Kita hidupin Odetnya Kita buang Kita ambil Cecilion Nah rata bintang 2 Kecuali Aurora sama Kufra Jadinya rata bintang 2 guys Harusnya sih menang ya Bukan lawan lah ini guys Guardian itu bukan lawan Tapi ada si Kecoa gede ini loh Keroyok dia guys Kita kasih tau Kita sudah 66 guys ya Tinggal dibikin rata 2 aja Kanan muncul kiri Tapi itu udah beres lah Karena dua-duanya Bakal muncul di kiri Kita kasih Minotaur di kiri guys Biar gempa bumi bareng-bareng Nah Kufra Dia juga muncul kiri guys Mage ya Ketemu Mage malah rapet mesra Itu kesalahan fatal guys Tapi karena dia gendut Ya suka-suka dia lah ya Auroranya bintang 3 boy Ya udah guys Aurora bintang 3 buku lagi ya Susah 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 guys Susah mau menangnya Nah kita coba disini guys Darah gue tinggal 5 guys ya Darah gue tinggal 5 Kita buktikan Apakah skillnya ini Bener-bener canggih Anti mati Darah gue tinggal 5 guys Oke kita ngeroll lagi Esmeralda Mau bintang 3 Nah 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 Kita ambil glowing one Glowing one Kita kasih kesini Lampunya kita kasih ke Odet Wah menang atau kalah nih Tapi gak apa-apa Kita anteng aja guys Kalau kalah kita baru jadiin Esmer 3 Gue gak takut Soalnya disini kan gak bisa mati ya Kita pasti punya kesempatan Satu kali lagi Buat hidup Eh malah menang guys Baru mau dites skillnya ya Malah menang Nah Mamam Let's cut guys Oke Kayaknya kita harus ngalah kali ini Kalau gak musuhnya bisa mati guys Kita buang aja kufranya Kita nyalain Esmeralda Kita cloning Esmeralda Oh kita salah Kita bikin bintang 2 auroranya guys Nah ini takutnya gue menang guys Tadi aja menang apalagi sekarang Rata bintang 2 Esmeralda Esmeralda Bintang 3 Nah bisa jadi 3 bintang 3 guys Udah Kita buang Esmernya guys Kalau dia masih kalah Waduh Gagal konten guys Buat ngetes review Bersi 3 ya Waduh Waduh Odetnya sakit banget Odetnya sakit banget Tapi Es Oh kufra dia bintang 3 guys Nah Esnya udah turun Oke Kita lihat apakah kita mati Dor Sisa 1 guys Kita tinggal lihat Apakah dapet 20 gold Jadi 2 Eh 29 gold guys Ditambah interest ya Ditambah yang harusnya kita dapet Jadi gak cuma 20 guys Dapet bonus juga Wow Togege guys Harusnya mati Jadi comeback guys Percaya sama gue Kita ngeroll lagi Ngeroll lagi Ngeroll lagi Kufra nya Kagak dapet lagi Yaudah biarin guys Kita positif menang lah Harusnya Nah kufra nya dateng Halo Halo Mama Itu Odet Esme kita bintang 3 Coba ditahan guys GG ya Versi 3 guys Gue jamin Jadi langganan Commander Yang sekarang bakal dipakai guys Versi 3 Gak ada obat guys Yang harusnya kalah Bisa comeback Gara-gara Ulti nya guys GG Worth it Buat dibeli guys Langsung beli aja guys ya Mage juga masih sama GG nya Ingat guys ya Kalau main Mage Apalagi lawan Mage Jangan dikumpulin guys Auto catch rate Kita berhasil kalahin Mage Dragon Apa ini Oh LDKY Masih ada yang pake Wrestler Cybox Sudah ketinggalan jaman Guys ya Wrestler Cybox Abis Gak ada yang jadi Tapi ya Tetap aja guys Ketinggalan jaman Kalau udah delete Ketinggalan jaman lah Asal Kalau gak punya Crystal Wrestler nya ya Kalau dia dapet Crystal Wrestler Masih GG guys Tapi kalau gak dapet Crystal Wrestler Gak ada Cloud Day nya Waduh Catch rate lah Catch rate Gimana guys Versi 3 Worth it gak Dibeli Buat gue sih Worth it banget guys Bener-bener ini Pasti jadi langganan Yang dipake di turnamen Setelah ini guys Gak tau bakal Dinerf atau engga Tapi bener-bener Sekarang auto GG 20 gold guys Dari yang harusnya Dari yang harusnya catch rate Jadi comeback Kalau gak percaya Langsung dicoba Sendiri aja guys ya Apalagi sekarang Pada pemain Late game kan EG3 EG2 EG1 Semua pemain Late game guys Oke Sekian aja ya Review Versi kali ini Eh Review Versi skill 3 kali ini Nanti skill 2 Sama skill 1 nya Bakal menyusul Videonya yang pasti Menurut gue Skill 3 nya Paling GG guys Baru kali ini Skill 3 nya Akhirnya bener-bener Yang terkuat guys ya Biasanya Ini Moonton Suka rada-rada error Kasihnya skill yang lain Yang kuat ya Oke Thank you guys Yang udah nonton Udah like Udah subscribe Yang belum ditunggu Like dan subscribe Yang belum ikutan giveaway Season 4 Bisa langsung Ke Videonya ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye